Dan untuk membahas hal ini sudah hadir secara eksklusif di studio Sian Bis Indonesia, Bapak Muhammad Arief, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APG. Halo, selamat siang Pak Arief. Siang, siang Mbak. Ya Pak Arief, kalau kita lihat begitu ya, saat ini kan Indonesia dalam proses pemulihan ekonomi. Ini sebenarnya bagaimana sih tren data penggunaan internet sepanjang tahun 2022 ini khususnya? Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat data APG, jadi APG sendiri setiap tahun melakukan survei sebenarnya. Survei pengguna internet, kita sudah melakukan ini sekitar 8 tahun terakhir. Tapi kalau kita bisa lihat, dalam 3 tahun terakhir sebenarnya pertumbuhan pengguna internet bertumbuh sangat pesat. Jadi kalau kita tarik ke tahun 2020, itu pengguna internet masih sekitar 170 juta jiwa. Nah, tapi setelah pandemi, 2 tahun berlalu, itu pengguna internet naik sampai 210 juta jiwa. Jadi bertumbuhnya itu bisa dibilang sekarang sudah sekitar 77 persen masyarakat Indonesia itu sudah menggunakan internet saat ini. Jadi masih 77 persen, tapi masih ada sekitar 20 persen lagi. Masih ada sisanya ya? Nah, masih ada sisanya. Walaupun bertumbuh, tapi kita masih punya sisa 20 persen. Sekian ini ada masyarakat kita yang masih belum menggunakan internet di Indonesia. Baik, ini kalau kita lihat begitu ya elaborasi jenis penggunaan internet yang naik begitu ya, atau kita lihat streaming, hiburan, atau kita lihat juga bisa dilihat video conference itu seperti apa sih? Jadi sebenarnya kalau saya cerita sedikit, saya mungkin download satu buah aplikasi video conference itu mungkin dari 5 tahun lalu, Mbak. Tapi kita nggak pernah pakai sebenarnya ya. Tapi 2 tahun terakhir kita dipaksa untuk pakai berbagai macam aplikasi yang memang sebelumnya itu. Jadi kalau bahasa saya itu, kita dipaksa bertransformasi digital lebih cepat dari yang memang seharusnya. Dan memang, jadi sekarang itu sudah bisa kebutuhan sehari-hari kita dalam setiap kegiatan kita, baik itu pun kerja sekolah maupun hal-hal lainnya. Jadi bahkan hiburan sekalipun sekarang sudah bertransform ke digital ya, beda sama sebelum pandemi. Tapi ini juga memang suatu berkah, baik pun sebuah masalah, good problem saya bilang, di mana memang itu saatnya memang infrastruktur digital harus ditingkatkan lagi di Indonesia. Karena memang kita bukan hanya bicara pemerataan, tapi sekarang kita hanya bicara, kita sudah bicara bagaimana kualitasnya juga agar masyarakat yang menikmati dan menggunakan layanan-layanan tersebut dapat menggunakan dengan baik. Nah bicara dengan, berbicara soal kualitas begitu ya tentu ini kan bisa dibarengi dengan, di lapangan begitu ya. Banyaknya persaingan tentu dengan penyelenggara jasa internet. Ini seperti apa sih di kondisi saat ini tentunya? Memang di luar pengguna yang banyak, sebenarnya pengusaha internet di Indonesia juga bertumbuh sangat pesat. Jadi kalau dari darahnya Abji, saya ambil coba setiap per tiga tahun, 2015 pengusaha jasa internet itu hanya sekitar nggak sampai 200, sekitar 160 pengusaha jasa internet. 2018 itu hanya sekitar 250 something. 2021 kemarin, bisa dibayangin bahwa pengusaha jasa internet di Indonesia itu mencapai 600. Bahkan di sekarang kita berbicara, saya cek baru kemarin, data anggota Abji penyelenggara jasa internet itu sudah sampai 850 perusahaan. Jadi memang di luar pengguna memang bisnis ini lagi banyak banget pengusaha-pengusaha baru di bidang jasa internet. Nah, tapi kalau dibilang tadi seperti itu, saya pikir ini sebenarnya diuntungkan saat ini pengguna justru. Jadi pengguna itu user atau customer memiliki banyak-banyak opsi saat ini. Jadi, sudah seyoknya ketika memang banyaknya kompetisi, harga akan kompetitif, layanan koles akan sempatnya bertambah. Karena para penyelenggara jasa ini otomatis berlomba-lomba untuk meyakinkan para usernya bahwa mereka memiliki layanan terbaik. Jadi menurut saya saat ini eranya user sedang diuntungkan banget dengan pertumbuhan penyelenggara jasa internet di Indonesia. Baik, kalau misalnya kita bandingkan dengan masa pandemi dan sekarang kan yang lagi tengah bangkit begitu ini, untuk jasa pengguna internet sendiri seperti apa sih? Jadi kalau di masa pandemi, sebenarnya tadi, karena tadi penggunanya makin banyak. Jadi gini Mbak, kalau dulu para penyelenggara jasa internet ini hadir di kota-kota besar saja. Mungkin ya kita sebut Jakarta, Surabaya, Medan, Berlingkol, Sumatera. Jadi bisa dibilang, karena memang rata-rata user dari pengguna internet ini masih di kota-kota besar. Tapi kalau sekarang, bahkan sampai, kalau saya bilang tuh sampai di desa-desa, bahkan gang-gang sempit yang dulu ya. Dulu tuh para penyelenggara jasa internet nggak mau, sorry, nggak mau menyentuh daerah-daerah itu. Karena dianggap tidak ada marketnya. Tapi sekarang bahkan sampai gang sempit, sampai desa-desa, bahkan sampai pelosok-pelosok, semua itu membutuhkan jasa internet. That's why memang animo bisnisnya juga makin berkembang. Jadi marketnya bukan hanya di kota besar lagi, tapi bahkan di kota-kota yang kecil sampai kota-kota desa pun ada. Jadi bahkan perusahaan-perusahaan yang sekarang saya lihat nih, profil-profilnya, perusahaan biasa internet yang baru, mereka itu saya lihat domisinya bukan dari kota-kota besar lagi, bahkan dari kota kabupaten pun ada. Jadi sampai ke pelosok-pelosok tuh udah ada. Jadi saya pikir, jadi bisnis sendiri masih tetap baik ya. Sampai beberapa tahun ke depan pun ini menurut saya makin akan tetap baik. Karena tadi Indonesia punya market yang sedemikian luas, dan kita masih punya gap 20% something masyarakat kita yang belum menerima layan internet sampai saat ini. Baik, untuk target perluasan jaringan internet di tahun 2023 akan seluas apalagi ini? Melihat tadi warga negara Indonesia begitu seluruhnya masih ada sisa-sisa, walaupun udah mayoritas udah menggunakan internet semua. Saya lihat dari, walaupun kebanyakan di jasa internet kan sektor swasta, walaupun kita sama-sama tahu tadi juga di depan disampaikan bahwa memang pemerintah sendiri melakukan intervensi ya dalam melakukan penyebaran coverage infrastruktur jaringan ya di Indonesia ya. Kalau saya lihat pertumbuhan mungkin nggak akan secepat ketika sebelum pandemi atau di masa sekarang. Tapi menurut hemat saya mungkin di tahun ini perkiraan saya pengguna internet akan tembus di 80% dari masyarakat Indonesia menurut saya. Karena tetap 20% itu ada komponen-komponen mungkin yang masih di bawah umur ya. Yang tentunya mereka tetap mungkin belum menggunakannya. Ataupun yang lu wilayahnya sangat-sangat jauh yang memang masih butuh waktu untuk menjangkau. Baik, bisa dikatakan begitu ya infrastruktur jaringan kan sudah menyeluruh lah di tanah air begitu ya. Ini kalau misalkan kita lihat gitu ya di kondisi saat ini Indonesia kan juga sedang ke arah transformasi digital. Ini sebenarnya apa sih yang masih menjadi kendala? Jadi kalau menurut saya pertama Indonesia punya wilayah yang memang berkahnya seperti ya berpulau-pulau. Dan ini tentu jujur cukup menyulitkan gimana kita menggelar infrastruktur telekomunikasi. Kalau kita, saya suka dibanding-bandingkan. Gue Singapura cepat, Korea Selatan cepat ya. Mereka mungkin wilayahnya mostly adalah daratan. Dan ini sangat besar. Even China sekalipun walaupun besar tapi mostly mereka daratan. Dan ini lebih mudah dalam menggelar jaringan fiberoptik pada khususnya. Nah di Indonesia ini sangat berpulau-pulau. Dan jaringan antar pulau itu jujur punya kos yang luar biasa tinggi. Dan saat ini memang rata-rata jaringan di Indonesia terpusat di Pulau Jawa atau dari arah Jawa dan Sumatera. Jadi kenapa memang di wilayah timur Indonesia ini masih sangat kurang. Even di Jawa sekalipun menurut saya belum 100%. Masih banyak juga wilayah-wilayah yang pesisir itu masih belum menerima layanan internet dengan baik. Jadi satu memang demografi Indonesia yang memang topologi wilayahnya sangat sulit. Kedua, menurut saya perlu ada kebijakan tertentu ya dari pemerintah yang ibarat. Terkait bagaimana, nah tadi saya bilang, ada sekitar 850 perusahaan jasa internet Indonesia. Kalau bisa dibilang, itu jumlah terbanyak dalam sebuah negara, ada penyelenggara jasa internet sebanyak itu. Karena di negara lain nggak ada. Bisa dicek paling hanya 3-5, itu udah paling banyak 5 lah. Di Indonesia sampai 800 bayangin. Di 800? 850 bahkan. Nah, sebanyak itu mau diapain? Pertanyaan saya, Karam. Ini mau diapain? Banyak banget kita pasukan-pasukan yang siap mau untuk menggelar infrakatur atau penetrasi sampai daerah yang mungkin kita nggak terjangkau. Nah, tentunya kan butuh kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta. Nggak mungkin pemerintah semua atau swasta semua. Saya pikir, saya udah beberapa kali menyampaikan juga di mana memang perlu butuh stimulus atau inisiatif tertentu dari pemerintah di sisi kebijakan. Di mana mendorong para pelaku usaha ini mau. Karena kalau misalnya hanya kita hanya dikenakan PNBP dan beban saja, nggak mungkin kita mau untuk menggelar. Sekarang nilai ekonomis kita nggak masuk. Kita butuh suatu insentif atau stimulus tertentu di mana kita akhirnya mau untuk menggelar di area yang jauh. Dan ini menurut saya akan lebih mempercepat proses penetrasi infrastruktur digital di Indonesia sih ke depannya. Apalagi dua hal itu aja sih, yang utama ya. Baik. Kalau untuk perizinan sendiri? Nah, perizinan sendiri ini satu hal lain. Seperti kita tahu bahwa memang udah ada UU Ciptaker ya. Dan ada UU Turunan juga yang PP Postel. Tapi gini, balik lagi intinya adalah memang regulasi di Indonesia ini sangat banyak. Terutama di level pemerintah daerah pada khususnya. Jadi, saya selalu menyatakan kita itu butuh suatu kebijakan yang memang spesifik mengenai penggelaran infrastruktur digital di Indonesia. Jadi, saya bilang banyak undang-undang atau peraturan yang tidak harmonis. Di pusat mungkin udah baik. Kita baca undang-undang Postel Siar dan lain-lain sangat baik. Tapi begitu turun ke wilayah-wilayah, ke daerah, itu akan sangat bertabrakan dengan peraturan-peraturan yang ada di daerah. Dan ini, misalnya contoh gini, oh kita mau gelar fiberoptik di Jakarta, peraturannya ABC. Begitu kita bawa, kita mau gelar di Bandung misalnya, di Jawa Barat. Peraturannya bukan ABC lagi, tapi ZXC. Jadi, di kota lain beda lagi. Jadi, semua daerah itu punya peraturan yang berbeda-beda. Dan tentunya ini menyulitkan para pengusaha telekomunikasi. Jadi, takes time. Oh, mau ke sini, beda-sini, beda. Tidak ada satu kebijakan yang menyeluruh bagaimana memang pemerintah kasih. Ini pokoknya transformasi di Jakarta harus berjalan, harus komplit. Tidak boleh lagi ada masyarakat yang tidak menerima layanan di internet. Misalnya, contoh seperti itu, dibuat satu kebijakan yang sapu jagad lah. Yang memang akhirnya bisa mengintervensi kebijakan-kebijakan bukan hanya di pusat. Tapi di level-level sampai ke daerah apapun sampai ke kota kabupaten. Nah, ini salah satu yang diperlukan menurut saya ke depannya. Baik, tadi kan kita sudah membahas begitu ya. Ini kalau misalkan di masa-masa saat ini layanan internet sudah meluas begitu. Ini kira-kira berapa sih persentasenya? Kalau bisa Anda jelaskan, perluasan internet. Jadi, kalau tadi saya bilang perluasannya itu kalau kita ngomong penetrasi secara seluler, mungkin itu sudah 95 persen ke atas. Tapi kalau kita bicara fixed broadband, balik lagi, kalau seluler ini kan bergerak ya. Nah, seperti itu ya. Kalau fixed broadband, yang fixed, yang rata-rata kita pakai di rumah atau di kantor dan lain-lainnya. Sebenarnya ke depan itu, kita sudah bikin transformasi digital, harusnya kita sudah broadband. Harusnya. Karena gimana, pertama layanan lebih stabil, kedua sangat affordable. Bisa dibayangkan kalau kita harus satu rumah berempat, anggap langganan masing-masing kuota. Saya rasa dipakai sebentar, sudah habis dan habis berapa? Satu bulan. Tapi kalau broadband, anggaplah sekarang rata-rata mungkin 300-500 ribu, satu keluarga bisa pakai. Jadi, memang ke depan ketika kita bicara transformasi digital, yang perlu digalakkan itu dan didorong adalah layanan fixed broadband tadi. Nah, sayangnya di Indonesia kalau data yang saya rangkum, anggap kita kalau fixed broadband kita nggak bisa bicara per individu ya, karena paling kita bicara per rumah tangga ya, anggap seperti itu. Sekarang paling pengguna fixed broadband baru perkiraan data yang saya tampung itu baru sekitar 10-11% dari total household ya, rumah tanggal bisa dibilang. Jadi itu angka masih sangat jauh, jadi masih kebanyakan seller. Emang kalau dibilang seller, iya betul. Seller sudah sampai menjangkau perusahaan, iya. Karena lebih mudah ya tanjap BTS, pasang receiver, langsung bisa dinikmati. Tapi kalau fixed broadband itu penggunanya masih sekitar 10-11% dari total household di Indonesia. Dan ini angka ini menurut saya harusnya yang jadi sebuah konsentrasi bersama, bagaimana ke depan kita bisa bareng-bareng ningkatin pengguna fixed broadband di Indonesia. Karena udah kita nggak bisa bicara transformasi digital lagi ketika ya kita masih jauh dari layanan fixed broadband. Baik, berarti artinya memang kalau kita lihat fixed broadband ini di tahun-tahun mendatang akan cerah begitu ya sebenarnya proyeksinya ya. Betul, menurut saya masih cerah tadi masih bilang sampai ke wilayah yang plus-plusnya sekarang udah mulai fixed broadband. Tapi memang kita belum punya data yang benar-benar valid karena memang sangat scattered ya. Kadang-kadang ada yang cuma di sini, di sini. Jadi kita belum punya data yang cukup valid banget. Berapa sih real masyarakat Indonesia yang memang sudah menerima layanan fixed broadband. Tapi perkiraan saya mungkin di tahun depan harusnya udah bisa mengitul di lebih dari 15% ya. Cuma memang kita lagi, ABJ sendiri lagi akan melakukan survei lagi di awal tahun 2023. Kita akan coba gali lagi bagaimana memang sejauh apa sih sebenarnya fixed broadband ini udah menjangkau masyarakat Indonesia. Baik, melihat dari serapan fixed broadband yang masih cukup rendah begitu ya dan antara 10 hingga 15%. Ini sebenarnya apa sih yang perlu dikaji lagi? Apakah memang dari soal harga atau seperti apa nih? Agar memang masyarakat mudah menjangkau dan mungkin banyak diserap lagi oleh rumah tangga begitu? Ini, kalau harga saya pikir sekarang, seperti saya sampaikan tadi, harga itu sudah sangat affordable. Bisa dibilang kalau saya coba riset dari ARPU-nya para pemain fixed broadband, ini sudah hangat turun terus. Rata-rata mereka sekarang sudah dibawa 300 ribu, 250 ribu sekian. Menurut saya sudah sangat murah ya, jangan sangat affordable. Mau diturunkan lagi saya juga bingung. Khawatirnya ketika diturunkan lagi kalau masalah harga, ini akan berkena pada impact pada layanan. Karena pasti akan ada yang dikurangin. Tapi menurut saya ini sudah angka yang sudah sangat affordable dan make sense untuk layanan fixed broadband paling murahnya segitu ya. Nah, kalau dibilang kenapa sih kok nggak bisa penetrasi? Menurut saya kan kebijakan-kebijakan, kesadaran ini kan baru-baru aja. Dulu mungkin belum ada kesadaran benar-benar menyeluruh dari berbagai macam pihak termasuk pemerintah. Pentingnya fixed broadband ini. Tapi saya pikir tadi, ketika memang kesadaran ini sudah menyeluruh, top down saya bilang. Kalau bisa dari atas sampai ke bawah, semua sadar. Bahwa ketika layanan ini, jadi ini tuh bukan sebuah objek yang menurut saya jadi objek penerimaan, bukan jadi beban. Tapi ketika ini ada, justru nanti efeknya adalah ekonomi masyarakat, ekonomi digital akan tumbuh. Jadi menurut saya ya tadi balik lagi, pemerintah perlu buat kebijakan yang justru mendorong. Ayo, ayo, kita semua para teman-teman yang ada 850 ini gimana bisa bareng-bareng, keroyokan gitu ya, menggelar. Yang mana yang belum, mana yang belum. Kita perlu petakan bareng dan pemerintah daerah pun juga harus berpikir, kacamata dirubah. Ketika melihat industri internet maju, mereka harus berpikir, wah ini adalah sumber PAD kan gitu ya. Nah ini yang menurut saya perlu dirubah. Justru ketika ini maju, masyarakat sana terangkat. Bukan hanya segedi pendapatan mungkin, tapi kan pengetahuan juga. Dan pengetahuan yang baik mungkin bisa menghasilkan satu pendapatan yang lebih baik juga kan ke depannya seperti itu. Jadi efek domino dari pemerataan inilah sebenarnya yang harus kita pikirin ke depannya. Bukan hanya semata-mata ketika ada bisnis bagus, nah ini ada sumber penghasilan baru untuk negara, nggak seperti itu. Jadi justru ini mesti didorong ke depan akan menimbulkan efek domino untuk peningkatan ekonomi digital di Indonesia. Baik, nah untuk peningkatan ekonomi digital begitu ya tentunya masih banyak kendala yang kita hadapi begitu ya di lapangan. Ini terkait komunikasi dengan pihak-pihak tertentu begitu ya khususnya dari pemerintah sendiri ini sejauh ini seperti apa sih? Sebenarnya kalau ngomongin internet saat ini, kalau dulu mungkin kita hanya satu dengan satu kementerian aja. Tapi recently, kayaknya kita udah terkoneksi dengan berbagai macam kementerian. Karena hampir beberapa kementerian pun mempunyai divisi ekonomi digital ya. Regulasi sendiri-sendiri ya? Betul, kayaknya setiap, kemudian hampir punya diri yang minimal level itu yang berbicara dari ekonomi digital. Mungkin udah tahu juga kita. Jadi saya pikir ini udah, kita udah sering bunyikan juga hal-hal kayak gini ke berbagai, ini bukan hanya ke Kominfo aja, tapi ke berbagai kementerian lain yang memang terkait. Dan memang fokus pada pergambangan ekonomi digital. Jadi poinnya adalah bagaimana kita bisa bicara digitalisasi, ekonomi digital ataupun transformasi digital ketika tidak ada infrastruktur digitalnya. Apa yang mau digitalisasikan itu? Jadi, balik lagi, suka nggak suka Indonesia masih bicara pada level infrastruktur digital. Suka nggak suka. Walaupun banyaklah komplain kenapa Indonesia lemah dan lain-lain. Tapi saya bilang, saat ini fokus kita di pemerataan dulu. Kalau belum ada infrastruktur, bagaimana kita mau bicara next step-nya? Kualitas oke, tapi itu akan mengikuti sesuai dengan perkembangan layanan yang ada sih. Baik Pak Riff, ini menarik ya. Kalau misalkan kita lihat ini di tahun depan akan seperti apa sih kalau tarif internet sendiri? Ini sudah ada salah satu merek gitu ya yang akan menaikkan tarif. Apakah ini akan diikuti oleh lain-lainnya lagi atau seperti apa? Oh gitu. Kalau ada yang mau naikin tarif sih, saya bilang itu suatu kebijakan korporasi yang kita nggak bisa halangi ya. Tapi memang trennya, semua itu menurunkan sih. Trennya seperti itu. Jadi tren di internet itu memang setiap tahun itu semakin turun. Ya karena tadi penyelenggarannya banyak banget. Maka saya bilang yang diuntungan itu user sebenarnya saat ini. Kalau sampai ada yang menaikkan ya itu silakan lagi. Tapi itu bukan kebijakan yang populis sih. Jadi bahasanya gini, mungkin di rumah mbaknya ini kalau lihat ke depan rumah bukan hanya satu provider lagi mbak. Mungkin bisa lima kali ya. Jadi bahasanya kalau satu gugur masih ada empat lagi yang akan siap menampung para calon customer ini. Jadi menurut saya ini nggak eranya era. Memang trennya selalu turun setiap tahun. Mbak ini menarik sekali. Ini trennya menurun begitu ya setiap tahun. Tapi ada yang menaikkan begitu. Ini kira-kira kendalanya ada di mana? Apakah ada di perusahaannya sendiri atau memang pede begitu ya? Misalnya banyak yang akan dipilih oleh pengguna begitu atau seperti apa? Ya kalau menurut saya itu... Di sisi lain banyak persaingan juga dari BWF. Jadi kalau menurut saya itu lebih ke arah kebijakan korporasi aja ya. Kita nggak tahu pertimbangan apa. Tapi kalau secara global. Secara global memang tren itu setiap tahun semakin turun. Walaupun saya bilang tadi ini udah mendekati sebuah bottom yang kayaknya udah nggak mungkin lagi turun lagi ya menurut saya. Untuk menjaga tetap kualitas layanan akan terbaik seperti itu. Baik. Mas kalau misalnya kita lihat kan ini di masa-masa ini juga sempat heboh nih. Ada kebocoran data, kebocoran data. Ini sebenarnya untuk jasa internet sendiri ini sebenarnya ikut andil nggak sih dalam hal aware gitu ya. Untuk kebocoran data sendiri yang memang masih terkait dengan internet begitu. Ini Anda melihatnya seperti apa? Sebenarnya kalau dibilang pemain infrastruktur, to be honest nggak terlibat dalam kebocoran data. Tapi kalau kita bicara awareness, ini balik lagi kan mungkin awareness intinya kebocoran data ini lebih ke arah awareness. Karena gini, ketika kita udah menaruh data di kita, di internet, apapun itu jenis datanya. Saya bisa pastikan tidak ada yang 100% kan ya. Even beberapa penyedia luar yang memang dengan big brand aja masih sempat mengalami kebocoran data. Jadi, balik lagi kalau masalah kebocoran data ini, walaupun pemerintah juga udah punya kemarin UPDP dan lain-lain, tentunya itu hal yang bagus ya untuk satu geberakan barulah ketika memang ada kebocoran data. Tapi, balik lagi ini sebenarnya ke awareness para pengguna juga. Bagaimana kita lebih wise menyimpan data kita, lebih wise juga men-share atau dan lain-lainnya ya. Terutama banyak sekali apps sekarang yang minta data dan lain-lain. Kita bisa dibilang seperlunya lah. Dalam tanda kutip, data yang seperlunya memang kita butuhkan. Nggak perlu semua data kita harus kita taruh di dunia digital juga sih. Karena memang balik lagi, sehebat apapun security, sehebat apapun regulasi yang memayungi, tetap aja potensi-potensi itu tidak pernah mungkin hilang. Jadi, balik lagi itu ke awareness pribadi sendiri sih. Baik, luar biasa sendiri. Pak Arief, ini kalau menurut Anda outlook pengguna jasa internet di tahun depan akan seperti apa? Dan kalau kita lihat, ini rencana-rencana apa lagi untuk terus mengembangkan internet agar semuanya itu merata begitu seperti yang Anda katakan tadi? Yang pasti kalau di Abji sendiri, dan saya sampaikan juga ke anggota kita, pasti mendukung lah semua program-program pemerintah. Bagaimana era kedepannya adalah kolaborasi. Saya pikir, saya sudah sampaikan juga, Abji nggak bisa sendiri. Jadi, pemerintah juga saya pikir nggak akan sanggup sendiri. Jadi, ke depannya yang kita lagi selalu obrolkan dengan pemerintah, bagaimana kita buat program-program tadi yang benar-benar bisa menyeluruh ya, bisa meningkatkan penetrasi tadi. Di luar, saya selalu sampaikan penetrasi dulu deh. Penetrasi nomor satu, nanti kualitas berikutnya. Jadi, kalau menurut proyeksi saya sih memang tahun depan tadi, pengguna internet pasti sekitar 80% up dan tidak akan pernah turun. Bahasanya kalau sekarang pun kita juga sudah menggunakan internet di rumah broadband, nggak mungkin kan setelah pandemi tiba-tiba kita cabut layanan. Udah nggak mungkin. Jadi, bahasanya itu sudah kebutuhan sehari-hari. Harusnya akan terus meningkat ke depannya. Sampai bottom yang paling ujung ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Mohd Arief, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau Abji, sudah eksklusif, hadir di Studio CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Ya, terima kasih. Terima kasih.